Meski punya kesibukan karir sebagai penyanyi, pedandut Lesti Kejora tetap tak melupakan aktivitas kuliahnya. Menjelang kelulusan, istri Rizky Bilar tersebut masih harus mengikuti perkuliahan. Ya, pelantun lagu Kejora tersebut memang masih berstatus mahasiswi. Kesibukannya bekerja tidak membuat Lesti lupa dengan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Meskipun kerja siang malam, namun Ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut tetap menyempatkan waktu untuk mengikuti perkuliahan. Sekalipun perkuliahan tersebut dilaksanakan di malam hari tetap ia ikuti secara online. Hal tersebut diungkap oleh Andriana Francisca Meri yang merekam aktivitas Lesti ketika kuliah daring. Video tersebut diunggah melalui Instagram Stories kemudian direpost oleh sang pedangut. Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram Lesti Kejora, Jumat 23 Juni 2023, Lesti Tepergok sedang mengikuti perkuliahan secara daring di rumah pada Kamis malam. Saat itu, Lesti mengenakan jas almamater berwarna merah. Ia tengah duduk di hadapan laptop sembari menyimak penyampaian dari pemateri. Aktivitas Lesti tersebut dipuji oleh Meri, ia mengagumi ketekunan sang pedangdut. Sebelumnya, dikabarkan Lesti segera menjemput gelar S.I.K.om. Hal itu diketahui dari penuturan salah seorang sahabat perempuan Lesti sendiri yang membagikan kabar terkini perkuliahan sang pedangdut melalui Instagram. Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id dalam Instagram pribadi pelantun lagu Kejora tersebut, Lesti Kejora, Sabtu, 17 Mei 2023, Lesti sedikit lagi mendapatkan gelar S.I.K.om dari kampusnya. Hal itu dibeberkan oleh pemilik akun Instagram Shani Andrin yang membagikan rekaman video Lesti sedang presentasi memakai jas almamater berwarna merah. Pemilik akun tersebut juga meminta agar Lesti tidak menunda-nunda kelulusannya lagi. Lesti mengenyam pendidikan jenjang SD hingga SMP di sekolah negeri di kampung halamannya yakni di SD Negeri Cikangkareng dan SMP Negeri 1 Cibinong. Ketika SMA Lesti melanjutkan pendidikan di daerah Tangerang tepatnya di SMA Kihajar Dewantoro karena dirinya mulai mengembangkan karirnya di Ibu Kota Pasca lulus dari kompetisi di Akademi. Selanjutnya pada tahun 2018, Lesti mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 di Universitas Mercu Buana Program Studi Ilmu Komunikasi. Lesti mengenai pendidikan perguruan tinggi jenjang SMP Negeri 1 Cibinong.